Guna mencapai pelaksanaan subpin polio terhadap balita, Puskesmas Lewiliang gencar menjalankan pin polio secara serentak di Kabupaten Bogor. Sama halnya di hari pertama Senin kemarin, hari kedua para tenaga kesehatan bahu-membahu di pospin posyandu yang sudah terjadwalkan, yaitu di Desa Ciba Berdua, Kecamatan Lewiliang. Pospin posyandu binaputra sedesa ciba berdua para petugas dengan setia menunggu para balita yang dibawa oleh ibunya di hari kedua desa ciba berdua mendapat giliran pelaksanaan imunisasi polio balita di sebelas posyandu. Guna mencapai akan capai target, petugas kesehatan dari Puskesmas Lewiliang, suiping ke rumah warga yang sudah terdaftar memiliki balita. Pemberian imunisasi polio dari rumah ke rumah setelah pelaksanaan imunisasi polio di posyandu ditutup hingga jam 12. Suiping para petugas ini membuahkan hasil dan memperhatikan kesehatan bagi balita di wilayah Desa Ciba Berdua, terutama di tujuh desa binaan Puskesmas Lewiliang. Sudah dilakukan di hari pertama, seluruh posyandu yang ada di Samparengkok, wilayah Jakarta ini, kita menyasal kurang lebih sampai 1.162 anak yang sudah terkejak vaksin. Paginya kita vaksin, siangnya kita langsung suiping, karena kita memang kejar-kejaran dengan waktu ya. Kita diharapkan dalam minggu kemudian nanti seluruh sasaran yang menjadi target itu sudah terkejak vaksin semua, baik reguler maupun secara suiping. Karena apa? Karena jangan sampai nanti terjadi penularan yang memang yang kita tidak harapkan tadi, seperti kasus yang awal mula dilakukan vaksin di Indonesia. Pekan imunisasi nasional polio di Kabupaten Bogor, Dinas Kesehatan menargetkan 95% balita telah divaksin polio. Dua tetes manis polio bagi balitan 0 hingga 59 bulan wajib diberikan imunisasi tanpa terkecuali. Dari Lubiliang, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.